Warga Kompleks Air Mantan, Kota Banjarmasin berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar dengan memanfaatkan kanal sungai yang tadinya dipenuhi dengan sampah. Budidaya tersebut ia geluti sejak 3 tahun yang lalu dengan membentuk 2 kelompok masing-masing beranggotakan 10 orang. Warga menggunakan jaring keramba untuk membudidayakan bawal, patin, gurami, dan lele. Awalnya kanal ini hanya berisikan tumpukan sampah dan air ketika sungai bari topasan. Melihat kondisi tersebut, warga berinisiatif membendung kanal dengan menggunakan kanal dengan menggunakan karung berisi pasir. Mereka kemudian memanfaatkan kanal untuk budidaya ikan. Ibu pertama ini untuk mengantisipasi bila terjadi kebakaran kah, apa kita tidaknya sedia air di komplek ini. Tapi seiring berjalan kenapa juga tidak kita manfaatkan untuk perikanan. Nah kita mulai coba di situ berkarapan setahun, dua tahun. Ya Alhamdulillah air di sini bagus, cocok, karena ganti. Jadi ini bisa kita setel. Bilanya air kurang bagus, misalkan asam terlalu tinggi, bisa kita buka di sana lewat saluran pipa yang kita buat. Kita buang, lalu bila air pasang, kita masukkan air yang baru, air segar. Budidaya ikan ini memberikan keuntungan cukup besar, mencapai 70% dari nilai modal. Hal itu tergantung dari bagaimana menyiasati pakan ikan. Sedangkan untuk pemasarannya, sudah ada pedagang yang menampung berapapun jumlah pasokan ikannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!